Intro Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini Sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar-mengajar pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Nah, materi kita hari ini adalah tentang besaran dan satuan Ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai Yang pertama, mampu mengetahui pengertian dari besaran dan satuan Yang kedua, siswa mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan Besaran Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Besaran terbagi menjadi dua Yaitu, yang pertama adalah besaran pokok Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain Yang kedua adalah besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok Nah, sekarang kita akan membahas tentang satuan Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku Maupun satuan tidak baku Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional Pada tahun 1975, para ilmuwan Perancis menciptakan sistem satuan metrik Satuan metrik ini dibagi dalam dua bagian Yaitu sistem MKS, meter kilogram sekon Dan sistem CGS, sentimeter gram sekon Nah, berikut contoh dari besaran pokok beserta satuannya Yang pertama adalah panjang Satuannya meter, lambang satuannya M Kedua, masa, satuannya kilogram, lambang satuannya KG Ketiga, waktu, satuannya sekon, lambang satuannya S Keempat, temperatur, satuannya Kelvin, lambang satuannya K Kelima, kuat arus listrik, satuannya amper, lambang satuannya A Keenam, intensitas cahaya, satuannya candela, lambang satuannya CD Ketujuh adalah jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol Nah, berikut contoh dari besaran turunan Yang pertama itu adalah luas Notasinya A, satuannya meter kuadrat Yang kedua volume, notasinya V, satuannya m kubik atau meter kubik Yang ketiga adalah masa jenis, notasinya Rho, satuannya kilogram meter minus 3 atau kilogram per meter kubik Yang keempat, kecepatan, notasinya V, satuannya meter persekon Yang kelima adalah percepatan, notasinya A, satuannya meter persekon kuadrat Yang keenam adalah gaya, notasinya F, satuannya Newton Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari besaran turunan Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah Yang pertama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Kedua, besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok Sampai di sini materi kita hari ini, minggu depan kita akan membahas tentang dimensi Jadi, buat anak-anak ibu, baca bukunya di rumah Dan ingat, jagalah kesehatan kalian Dan selalu patuhi protokol kesehatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih